Saya tidak akan berhubungan. Saya tidak akan berhubungan. Saya tidak akan berhubungan. Saya tidak akan berhubungan. Jangan! Mayat para peserta di game keempat dibersihkan. Kemudian, frontman menghubungi staff. Bertanya tentang status si penyusup. Staff menjawab kalau dia belum ditemukan. Frontman berkata agar mereka segera menemukannya. Karena VIP akan segera tiba. Dan sekarang, episode 7 dari Squid Games dimulai. Peserta yang selamat memasuki asrama saat masuk. Mereka semua dikejutkan oleh kehadiran sosok yang tidak terduga. Rupanya, Ryung selamat karena dijadikan anak bawang. Dia hanya disuruh diam di asrama selama permainan keempat berlangsung. Kembali pada frontman yang mengangkat telpon lagi. Dia mengabari bahwa tuan rumah menunggu kedatangan VIP. Frontman menyadari sesuatu yang ganjal. Ia pun berbalik dan menyiapkan pistolnya. Dia berkata bahwa dia selalu meletakkan gagang telpon dengan terbalik. Namun, saat mengangkat telpon barusan, gagangnya berada di posisi yang benar. Frontman langsung mencari dari pintu ke pintu. Ia pun tahu bahwa pistol yang Jung Wo pakai merupakan pistol dari kepolisian. Karena menggunakan peluru pistol Smith dan Wesson M60. Namun, setelah beberapa kali mencari, ia tidak dapat menemukan Jung Wo. Saat sedang menyisir berangkas, tiba-tiba frontman diberi kabar bahwa ditemukan mayat di pantai utara pulau. Dan pencariannya pun berhenti. Kembali ke hasrama. Saat ini, para pemain sedang memakan kentang. Di situ, Gi-hun merenung soal kematian si kakek beserta rekan-rekannya yang lain. Mayat ditemukan. Itu adalah nomor 29. Di pekayanya terdapat identitas polisi milik Jung Wo. Frontman melihatnya. Kemudian memerintahkan staf untuk membakar mayat tersebut. Pria yang kehilangan istrinya di permainan keempat mengajak pemain lain untuk menyerah. Namun, tak ada yang merespon. Sang Wo turun kemudian menceramahi pria tersebut. Berkata bahwa mereka tidak bisa berhenti begitu saja setelah banyak korban yang jatuh. Para VIP tiba menggunakan helikopter. Frontman menemukan tuan rumah yang menggunakan topeng burung hantu dan mengabarinya terkait kedatangan mereka. Para VIP yang menggunakan topeng hewan keluar dari lift. Frontman menyambut mereka menggunakan bahasa Inggris. Rupanya... Semua VIP tersebut merupakan orang asing. Para VIP bertanya kenapa bukan tuan rumah yang menyambut mereka. Frontman bilang bahwa tuan rumah sedang ada urusan pribadi. Game akan dimulai sesuai jadwal dan dia meyakinkan bahwa para VIP tak akan kecewa. Salah satu VIP bilang kalau dia tak masalah. Namun, dia mengaku sebagai orang yang sulit terhibur. Mereka pun masuk ke dalam ruangan. Sementara di dalam kotak terlihat Jung Wo yang baru saja mengintip. Kembali ke asrama. Si bapak religius komat kamit berdoa. Memecah keheningan malam dan membuat para peserta lain terjaga. Para VIP memasuki ruangan mereka yang tampak mewah. Salah satu dari mereka bertanya tentang permainan selanjutnya. Namun, Frontman bilang dia tidak mau merusak kesenangan dengan memberitahunya. VIP mengaku bahwa kontes di Korea adalah yang terbaik. Apakah Squid Game diadakan juga di negara lain? Teriakan VIP gendut mengalihkan perhatian yang lainnya. Ternyata, dia bertaruh 1 juta dolar pada nomor 69 alias si bapak yang kehilangan istrinya. Dan gini, yang terlihat di layar adalah si bapak yang sudah siap dengan tali di lehernya. Sepertinya, dia sudah putus asa dan berniat mengakhiri hidupnya. VIP gendut ditanya kenapa dia memilih 69. Dan dia hanya menjawab kalau angka tersebut indah. Sudah jelas pikiran VIP gendut ini cabul, cuy. Kemudian, Frontman meminta para VIP beristirahat. Dan bilang dia akan menjemput mereka setelah semuanya siap. Setelah menculik pelayan dan mengganti kostum, Jungo menyalakan kamera HP. Menekan tombol rekam video kemudian menyembunyikan HP-nya di lengan pakaiannya. Para pemain bangun. Dikejutkan dengan kedatangan para staff yang membawa peti. Dan ternyata, saat Gi-hun menoleh. Uang hadiah pun ditambahkan. Dan mulainya permainan kelima diumumkan. Adegan beralih pada para VIP yang bersantai di ruangan mereka. Mengobrol tentang taruhan. Jungo dipanggil oleh salah satu VIP dan memberikan segelas minuman kepadanya. Saat Jungo pergi, VIP tersebut melirik Jungo dengan misterius. Karena tak sabar, VIP barusan menyuruh Frontman untuk segera memberitahu permainan selanjutnya. Frontman mengenalkan permainan selanjutnya. Lalu menunjukkan sesuatu. Para pemain kemudian memasuki sebuah ruangan putih. Dengan manekin yang dipasangi rompi bernomor yang berjejer di dalamnya. Para pemain, dipersilakan untuk memilih nomor mereka masing-masing. Dari 1 sampai 16. VIP yang menonton di balik layar mulai menganalisa. Kemudian, VIP gendut berkata bahwa sekarang dia bertaruh untuk nomor 96. Yang merupakan kebalikan dari 69. Mereka tertawa. Sementara, Jungo merekam semuanya. Pemain mulai memilih. Setelah dua orang pertama beres, pemain lain seperti si Jabrik dan Ryung berlari menuju manekin yang berada di tengah. Menyisakan nomor paling awal dan akhir. Pecerta yang tersisa kebingungan. Kemudian, atas permintaan VIP, mereka pun diberi petunjuk. Berupa arahan bahwa nomor yang mereka ambil adalah nomor urut mereka dalam melakukan permainan nanti. Giur mulai maju dan menghampiri nomor paling awal. Namun, dia berhenti karena bimbang. Sementara, Gi-hun sibuk berpikir. Peserta lain mengambil nomor urut yang belakang, menyisakan nomor 16. Karena Gi-hun kelamaan mikir, pemain lain langsung maju dan mengambil nomor urut depan, menyisakan nomor 1. Gi-hun semakin bimbang. Karena pilihan nomor urut bisa sangat berpengaruh di permainan selanjutnya. Maju paling awal, dia jadi kelinci percobaan. Sementara maju di akhir, dia bisa kehabisan waktu. Di tengah kebingungannya, bapak-bapak nomor 96 yang dipilih VIP gendut menghampiri Gi-hun dan meminta agar dia diberi nomor urut 1. Dia bercerita bahwa dia tidak mau terus sembunyi di balik orang dan maju belakangan. Dia ingin percaya diri. Karena terus dibujuk, akhirnya Gi-hun mengalah dan memberikan posisi tersebut. Namun, di sisi lain, VIP yang memasang taruhan pada nomor 96 justru malah tidak senang dan khawatir akan kalah lagi. Game kelima pun dimulai. Kali ini permainannya adalah meloncati jembatan yang terbuat dari potongan kaca. Di jembatan tersebut, ada dua kaca, yaitu kaca biasa dan kaca keras. Pemain harus menebak terlebih dahulu sebelum meloncet agar tidak menginjak kaca yang mudah pecah. Gampang kan? Kalau salah ya jatuh, kalau benar ya selamat gitu. Si bapak nomor 96 tampak tegang. Dia memandang Gi-hun yang sekarang memiliki nomor urut 16 dengan wajah menyesal. Dengan terpaksa, si bapak ini harus melompat duluan dan jadi kelinci percobaan. Si VIP gendut mengamati nomor 96, kemudian mengumpat karena kesal. Dia meminta untuk dibawakan whisky lagi. Jung-woo pun mengampirinya. Saat Jung-woo hendak pergi, VIP itu menahannya dan meminta agar Jung-woo tetap berada di situ supaya tidak usah dipanggil lagi. Jung-woo menolak dengan alasan harus melayani VIP lain. Tapi kemudian, VIP gendut bertanya apakah VIP lain keberatan. Mereka mengizinkannya. Pengumuman menyampaikan bahwa waktu mereka untuk melompat hanyalah 16 menit. Permainan pun dimulai. Bapak 96 melepas sepatunya lalu bersiap untuk melompat. Namun selama lebih dari 1 menit, dia hanya diam dan menebak-nebak kaca mana yang harus dia pijak. Pemain di belakang kesal dan menyuruhnya cepat-cepat. Bahkan si Jabrik mengancam akan mendorongnya kalau dia tidak melompat. Setelah dipaksa, akhirnya bapak 96 melompat ke kiri. Dan beruntung kaca tersebut tidak pecah. Pemain di belakang menyemangatinya agar memilih kaca yang tepat. Kemudian dengan yakin, dia pun melompat ke depan. Dan akhirnya, si bapak pun mati. Sayang sekali. Adegan beralih kepada para VIP. Menyayangkan kematian 96. Namun saat salah satu VIP menoleh ke VIP gendut, dia malah sedang asik membelai Jungwo. Seperti ragil. Kepada suaminya. Lanjut ke permainan. Sekarang giliran ibu-ibu nomor urut dua. Dia terlihat ragu. Namun setelah menebak-nebak, dia pun melompat ke kiri. Mari kita lihat apakah si ibu akan selamat. Ah, sayang sekali. Sekarang giliran nomor urut tiga. Yaitu si guru matematika yang kemarin mengajak Gi-hun. Sebelum melompat, dia mulai menghitung kemungkinan keberhasilan tebakannya. Mengabaikan peserta lain yang berteriak menyuruhnya cepat-cepat. Setelah beres, ia pun tertawa dan mengumpat karena kemungkinan berhasilnya sangat kecil. Setelah menghala nafas, dia melompat. Sekali lagi patut disayangkan. Setelah dihitung pun, keberuntungan tidak memihak dirinya. Permainan dilanjutkan. Kali ini, peserta di belakang mulai melompat ke depan. Pria nomor urut empat, kebingungan. Karena dia lupa kacah mana yang si guru injak. Dia bertanya pada peserta lain. Namun, mereka juga kurang tahu karena dia melompat dengan cepat. Ibu di belakangnya bilang kalau si guru melompat ke kiri. Namun disangkal oleh peserta lain. Setelah merasa yakin, akhirnya dia pun melompat ke kiri. Kembali ke Jungwo dan VIP gendut yang sedang bermesraan. Kali ini, Jungwo diminta untuk membuka topengnya. Alah, siapoy. Peserta lain lanjut melompat. Sekarang yang tersisa adalah 10 pijakan dan 11 orang peserta. Gihun berkata, kalau 10 orang di depan memilih dengan tepat, maka mereka bisa selamat. Namun Jungwo menyangkal. Berkata kalau mereka yang di belakang bisa terancam, kalau yang di depan takut dan mengulur waktu. Dan kini, waktu yang tersisa hanyalah 10 menit. Kini giliran si bapak religius yang di depan. Namun, bukannya melompat, dia malah berlutut dan berdoa. Tentu saja, yang di belakang protes dan emosi. Tapi si bapak malah terus berdoa dan bilang bahwa mereka semua akan berakhir di neraka. Si nomor 8 khawatir dan meminta nomor 7 untuk segera membuat si bapak maju. Kalau tidak, dia akan mendorongnya. Bang Jabrik pun ikut mengancamnya. Dengan terpaksa, dia pun melompat ke arah si bapak. Lalu memaksanya untuk segera melompat. Namun, justru ini yang terjadi. Si bapak nyanggir dan memanfaatkan kesempatan yang terbuka di depannya. Dia melompat lalu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi, Yah, ngeselin sih emang. Si Jabrik ikut maju. Pria di depannya ketakutan dan meminta Jabrik agar tidak mendorongnya. Jabrik pun berkata bahwa dia tak akan melakukannya karena ingin si pria selamat agar dia juga bisa hidup. Pria tadi maju dengan selamat. Dan kini, peserta yang di belakang mulai melompat ke jembatan kaca. Gi-hun sempat bingung lompat lewat mana. Tapi, kemudian, saya biok memberitahunya dan meminta Gi-hun untuk tetap fokus. Gi-hun berterima kasih. Mereka pun lanjut ke depan. Balik ke pria tadi, dia berkata kalau dia tahu mana kaca yang keras. Warnanya berbeda. Dengan yakin dia pun melompat. Ah, ternyata dia hanya sok tahu. Sekarang giliran Bang Jabrik yang memimpin. Dia membisu sejenak. Kemudian berbalik dan berteriak. Junggo masih menolak permintaan VIP gendut. Berkata kalau dia bisa dibunuh kalau menunjukkan wajahnya. VIP tertawa dan balik mengancam kalau dia akan membunuh Junggo sebelum dia pergi. Pada akhirnya, Junggo menyerah. Menggenggam tangan si gendut dan mengajaknya untuk pergi ke tempat tertutup agar bisa berduaan. VIP gendut setuju lalu bersiap untuk pergi. VIP yang lain bertanya kenapa dia pergi di saat yang paling menyenangkan. Tapi si gendut berkata kalau dia akan menikmati kesenangan lain. Kembali dalam permainan, pria berkumis protes pada si Jabrik. Namun si Jabrik tidak menghiraukan dan menyuruh si kumis maju duluan. Si kumis kesal mengancam akan mendorong si Jabrik. Namun niatnya ciut saat si Jabrik kembali berteriak. Waktu tersisa 5 menit dan sekarang mari kita mengintip adegan panas di dalam kamar. VIP gendut membuka topeng Junggo kemudian memuji wajahnya. Berkata bahwa wajah tersebut tidak cocok disembunyikan di balik topeng. VIP gendut membuka pakaiannya menunjukkan lekuk tubuhnya yang bulat dan seksi. VIP gendut berkata kalau Junggo bisa memuaskannya dalam 5 menit maka dia akan mengubah hidupnya. Kepala Junggo dipegang mengarahkan Junggo untuk segera menghisap anunya. Kemudian Junggo menodongkan pistolnya. Si gendut berlutut ketakutan. Junggo pun berkata kalau dia bisa memuaskannya dalam 5 menit maka dia akan membiarkannya hidup. VIP gendut mengangguk. Junggo mulai merekam dan memintanya untuk memberitahu segala hal tentang permainan ini. Kembali ke permainan. Si kumis yang sudah emosi berteriak menyuruh si Jabrik untuk maju. Namun kemudian Ryung datang. Kemudian mengejek si Jabrik untuk kesekian kalinya. Menyebutnya pengecut dan memalukan. Si Jabrik tak gentar dan balas mengejeknya. Mereka terus cek cok hingga pada akhirnya Ryung menyuruh si Jabrik untuk minggir. Si Jabrik terkekeh tak percaya. Namun Ryung memastikan perkataannya. Berkata bahwa dia tak mau hanya berdiri bersama pengecut sepertinya sampai mati. Si Jabrik tertawa kemudian mempersilahkannya. Ryung melompat namun sesaat kemudian ia malah berbalik dan mencengkram si Jabrik. Si Jabrik berteriak menyuruh Ryung melupaskannya. Tapi Ryung tetap tak bergeming. Pada akhirnya si Jabrik mengalah dan memohon pada Ryung untuk melepaskannya. Ryung masih menolak. Kemudian mengejek si Jabrik berkata kalau tititnya kecil. Si Jabrik teriak memberontak. Namun kemudian Ryung berhasil menapati janji untuk membunuh si Jabrik. Kini beralih pada frontman. Dia mulai curiga dan mulai meminta staff untuk memeriksa ruangan VIP. Lagi-lagi seseorang jatuh menyisakan empat orang Bapak Gonrong Sangwo Sae Byok dan Gi Hun. Waktu tersisa tiga menit Sangwo menyuruh pria di depannya untuk bergegas. Namun pria tersebut berkata kalau dia tahu cara membedakan kaca karena dia pernah bekerja di pabrik kaca selama 30 tahun. Gi Hun angkat bicara. Bertanya mengapa si Bapak baru bicara sekarang. Si Bapak memotong. Berkata bahwa mereka mencoba membunuhnya tiap ada kesempatan. Bapak Gonrong lanjut melompat. VIP bertanya apakah Bapak Gonrong benar-benar bisa membedakannya. Frontman mengiakan fakta tersebut. Salah satu VIP pun kecewa. berkata bahwa kalau begitu jadinya tidak menyenangkan. Frontman langsung mengakali hal tersebut dengan mematikan sebagain lampu. Jadi Bapak Gonrong tidak bisa melihat kacanya lagi. Di sisi lain staff yang diutus Frontman menemukan VIP gendut tergeletak di lantai. Frontman menanyakan kondisinya dan ternyata VIP tersebut sedang pingsan dan masih hidup. Waktu hanya tersisa satu menit. Sangwo menyuruh Bapak Gonrong supaya lebih cepat. Bapak Gonrong bilang kalau dia perlu mendengarkan suaranya. Jadi dia perlu sebuah objek yang bisa dilempar. Giun kebetulan masih menyimpan kelereng pemberian si kakek di sakunya. Kemudian mengopernya pada Sae Byok hingga ke Bapak Gonrong. Klereng langsung dilempar. Namun si Bapak bilang dia butuh satu lagi untuk mendengar suara yang kanan. Di sisi lain Frontman mulai mencari keberadaan Jungwo. Dia pun mengecek kotak yang digunakan Jungwo untuk bersembunyi di awal. Rupanya di dalamnya terdapat tangga tersembunyi. Saat itu juga Frontman dan Jungwo saling bertatapan. waktu tersisa 20 detik Sangwo pun melompat mendekati Bapak Gonrong dan kemudian waktu hanya tersisa 10 detik Sangwo Sae Byok dan juga Giun langsung bergegas lompat ke depan dan tepat sebelum waktu habis Giun berhasil mencapai garis finish. Serpian kaca yang berterbangan menggores kulit mereka bahkan Giun tampak mendapat goresan yang cukup serius di tangannya Adegan beralih pada para staff yang sampai ke tempat pelarian Jungwo Mereka melapor bahwa Jungwo sudah pergi menyelam melalui gua buah laut Frontman segera memberi perintah untuk melacak dan menyiapkan perahu Kamera memperlihatkan Jungwo yang sedang menyelam namun di punggungnya ada sebuah kedipan cahaya merah Ternyata itu adalah sebuah alat pelacak yang kini dimonitor oleh Frontman yang sedang mengejarnya di atas kapal dan episode ke tujuh Squid Games pun berakhir para peserta sudah mulai tewas dan menyisakan tiga pemain Giun Se, Byok dan juga Sangwo permainan apalagi yang akan mereka mainkan dan siapa yang akan tewas di antara ketiga pemain yang tersisa Terima kasih